Dwi Persik mengaku sampai saat ini belum mengenal Budianto, terlibat transfer puluhan juta ke konser DP. Konflik antara Dwi Persik dan Angga Wijaya masih belum berakhir dengan jelas, meskipun pengadilan agama di Jakarta Selatan telah menyatakan perceraian dari pasangan terkenal itu. Angga Wijaya mengaku sengaja menaikkan tarif awal Dwi Persik di depan kliennya. Ia mencontohkan, jika tarif awalnya 150 juta rupiah, dia memberitahu klien bahwa gaji istrinya adalah 170 juta rupiah. Di antaranya 20 juta rupiah masuk ke kantong pribadi Angga Wijaya sebagai biaya pemasaran. Celebrity dengan 600 ribu pengikut ini mengatakan bahwa biaya pemasaran digunakan untuk bertahan hidup di Jakarta. Pemindahan uang muka ke konser Dwi Persik menampilkan seorang pria bernama Budianto. Masalahnya, si Goyang Sawi tidak mengenal Budianto. Makanya Dwi Persik berang di media sosial. Mengawali video wawancara di kanal Youtube Kiai Haji Infotainment, Kamis tanggal 8 April tahun 2022, Dwi Persik berharap mantan suaminya meminta maaf. Apalagi, Angga Wijaya juga diduga memalsukan tanda tangan istrinya. Jika hanya saya, saya minta maaf. Jika Anda benar-benar merasa bersalah, tetapi Anda tidak merasa bersalah, biarkan pengadilan yang melakukannya. Apakah dia benar atau saya yang salah, kata Dwi Persik. Kepada tim media, bintang film Tali Pocong Perawan dan Tiren mengaku selama ini tidak mengenal Budianto yang tiba-tiba sering berpindah-pindah manggung di akunnya. Saya tidak tahu siapa Budianto, Mas. Siapa Budianti karena saya tidak pernah mempercayai orang bernama Budianto dalam masalah uang. Lanjutnya. Karena contoh yang diberikan oleh Angga Wijaya tentang biaya pemasaran sebesar 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 R S, dikabarkan bahwa dia benar-benar mendapat untung besar. Dwi Persik menolak, bukan 20 juta tapi, 53, 0 juta, kata Dwi Persik. Tidak baru-baru ini, tapi saya minta maaf, karena suami saya seperti itu. Itu terjadi berkali-kali, saya baru saja mengatakan bahwa saya telah berpuasa selama 5 tahun, tetapi mengapa begitu lama, Dwi Persik berkata tanpa. Terima kasih telah menonton!